assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas LM317 kembali karena ada permintaan dan memang belum pernah saya coba yaitu menggunakan tegangan input 3 volt atau 3,3 kita lihat dahulu data sheetnya Oke ini data sheet LM317 dari teksas instrumen kalian lihat output rangenya 1,25 sampai 37 volt ini bila inputnya 40 volt kemudian arus satu setengah ampere nanti ini akan saya coba internal short circuit kemudian thermal overload ini sekitar 125 derajat Celcius Hai jadi akan saya buktikan bahwa memang panas sekali tapi masih bisa berjalan Hai Oke kita lihat dahulu yang lainnya Hai pada spesifikasi semua menggunakan tegangan input minimum 4,25 tapi akan saya coba nanti di tiga volt tapi tidak saya sarankan untuk menggunakan tegangan tiga volt karena nanti saya dimarahin lagi jadi akan saya buktikan bahwa menggunakan tegangan tiga volt bisa tapi tidak akan saya coba short circuit maupun thermalnya yang lainnya bisa kalian baca kita praktek saja oke saya gambar lagi ke inputnya pin 3 jasnya pin 1 dan output pin 2 range output menurut spesifikasi antara 1,25 sampai 37 volt dengan syarat inputnya 40 volt oke kemudian ada permintaan ini R1 R2 akan saya terangkan dahulu jadi ini standarnya tegangan V out rumusnya V out sama dengan 1,25 1 ditambah R2 R2 dibagi R1 kemudian ditambah IJAS dikali R2 ini IJAS jadi ini diabaikan jadi VO 1,25 1 ditambah R2 dibagi R1 kemudian yang banyak ditanyakan kenapa 1,25 ini sudah data sheet bro sudah tegangan referensi dari IC ini perhatikan rumusnya bila R2 terhubung ground artinya 0 jadi tegangan V out nya 1,25 volt pada saat potensiometer ini terhubung dengan ground dan menurut spesifikasi umumnya R1 antara 100 Ohm sampai 220 Ohm kemudian R2 5 Kilo Ohm oke untuk para pemula sebetulnya penggunaan R1 dan R2 bebas-bebas saja jadi kalau kalian tidak ingin menggunakan potensiometer misalkan kita ingin membuat tegangan V out misal 3,13 maka R1 nya gunakan 220 Ohm kemudian R2 nya gunakan 330 Ohm jadi tanpa potensiometer kemudian bila V out 3,35 umumnya tegangan di 3,3 tapi sulit sekali mencari ukurannya yang yang sudah saya hitung di tegangan 3,35 jadi R1 nya 220 Ohm R2 nya 370 Ohm paham ya bro oke satu lagi tegangan 12 volt yang bisa ditentukan R nya 12,7 didapat R1 nya ini berapa tadi 240 Ohm kemudian R2 nya 2200 paham ya bro prinsipnya bebas penggunaan R1 dan R2 kemudian yang banyak ditanyakan bila kalian mempunyai potensiometer 10 Kilo kalian gunakan R1 nya antara 200 sampai 470 tinggal dikali saja besarnya agar didapat sesuai dengan spesifikasi ini oke saya coba dahulu saya rapikan dahulu oke bro ini tegangan input ini tegangan output dan ini pengukur suhu oke saya buat maksimum dahulu kalian lihat LM317 tegangan output pasti lebih kecil daripada tegangan input ini sudah maksimum kalian lihat perbedaannya akan saya naikkan tegangan input nya sampai 10 paham ya bro perbedaan antara tegangan input dengan tegangan output maksimum sekitar 1,25 volt kemudian akan saya coba tegangan di 3 volt sesuai permintaan sekali lagi ini hanya percobaan jadi menurut saya bisa tapi tidak akan saya coba short circuit maupun panasnya ini akan saya buktikan saja bahwa bisa oke misalkan 3 volt kalian lihat jadi outputnya maksimum 2,21 volt saya perkecil dan output minimum sekitar 0,9 volt oke misalkan kita set 1 volt saya naikkan sedikit apakah bisa kalian lihat bisa naik pengaruh sekali ini oke ini 1 volt saya coba beri beban tapi arusnya tidak kebaca sebentar saya ukur arusnya terlihat oke hal pertama yang saya juga baru tahu kalian lihat setnya 1 volt bila saya beri pengukur arus kalian lihat tegangannya sudah berubah lebih besar saya coba beri beban lagi saya coba di 1 ampere saja masih 800 sekitar 1 ampere oke akan saya diamkan ya setelah setengah jam kira-kira suhunya sudah turun naik artinya bisa untuk 1 ampere beban kalian lihat dengan input 3 tapi tidak saya sarankan untuk short circuit maupun tes suhu oke kemudian akan saya coba tes suhu saya akan menggunakan tegangan sumber tegangan dari aki saja yang ini nanti saya rapikan dahulu paham ya bro agar saya tidak diprotes menggunakan tegangan input di bawah spesifikasi jadi saran saya tetap bisa digunakan tapi jangan kalian short maupun tes suhu oke akan saya coba tes suhu dengan input 12 volt saya rapikan dahulu oke ini output ini pengukur arus ini pengukur suhu saya coba 500 mili ampere saya tunggu dahulu saya buat sampai saya naikkan tegangannya agar sekitar 700 saya coba di 700 dahulu oke kemudian saya diamkan oh iya sekalian dahulu akan saya coba short ini output positifnya akan saya short ini output negatifnya kalian lihat saya coba short apakah lm nya berfungsi kalian perhatikan mantap bro jadi memang kehebatan regulator IC regulator seperti ini di short tidak masalah kemudian akan saya coba tes suhu sampai 100 derajat lebih kalian lihat sudah ngebut saya kecilkan dahulu terlalu cepat oke saya diamkan sudah 92 kalian perhatikan sudah mulai drop 97 saya kurangi bebannya sudah 100 lebih tapi tegangannya masih normal kalian lihat mantap bukan saya tambah bebannya kalian perhatikan tegangannya mulai drop karena suhunya sudah melebihi 100 saya kurangi beban paham ya bro jadi walaupun panas sampai 100 lm masih bisa bekerja oke akan saya buktikan akan saya coba lelehkan jadi ini untuk membuktikan bahwa benar-benar 100 derajat terlihat bro ini yang masih banyak tidak percaya disangka saya bohong kalian lihat meleleh terlihat bro terlihat ya bro ya meleleh dan ini masih normal kalian lihat masih 100 derajat ini dijepit artinya sebetulnya ini sudah melebihi 110 derajat karena dijepit jadi bila saya tambah beban artinya memang sudah melebihi 125 derajat tapi ini masih normal saya coba turunkan tegangannya kalian lihat turun masih naik lagi naik lagi mantap oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati